Bagaimana? Padahal kita tahu Jokowi itu ditugaskan oleh PDIP untuk menjadi presiden Republik Indonesia sekarang ini. Ini yang bikin semakin menarik untuk melihat. Dan wajar kalau begini bahwa Ibu Megawati ngamuk melihat kelakuan pendukung Ganjar Pernahwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustam Minarda. Saya doakan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Sahabat BN, dimanapun berada. Menarik dan malah semakin menarik dari hari-hari kalau kita perhatikan percaturan politik di tubuh PDIP, partai terbesar dan partai penguasa di era sekarang. Kenapa dikatakan menarik? Karena secara tersirat kita telah hampir dapat membaca bahwa PDIP untuk BPRES tahun 2024 yang adalah anak kandung dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, dan cucu kandung dari proklamator Republik Indonesia Presiden pertama RI Soekarno. Kita tahu bahwa nama besar Soekarno jelas-jelas selama ini adalah pendobrak dan pengungkit yang sangat besar di dalam mempengaruhi perlian suara PDIP. Ini tidak bisa kita napikan. Tetapi di sisi lain kita melihat akhir-akhir ini Ganjar Pranowo begitu mengepubu. Bahkan pendukung Jokowi Mania malah mengatakan bahwa relawan yakin 99% pendukung Jokowi adalah mendukung Ganjar Pranowo. Bagaimana? Padahal kita tahu Jokowi itu ditugaskan oleh PDIP untuk menjadi Presiden Republik Indonesia sekarang ini. Ini yang bikin semakin menarik untuk melihat. Dan wajar kalau begini bahwa Ibu Megawati ngamuk milik kelakuan pendukung Ganjar Pranowo. Kita tahu bahwa Ganjar Pranowo yang sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah ini adalah menjadi Gubernur karena diusung dan didukung oleh PDIP dan Ganjar Pranowo. Selama ini adalah memang orang PDIP. Mengapa ini sampai terjadi? Maka wajar kalau Megawati mengatakan sebelum dia pecat yang begitu-begitu itu keluar saja dari partai kita. Mundur saja dari partai kita, kata Megawati. Ini hal yang sangat menarik. Bagaimana ini? Padahal Kongres PDIP yang lalu telah mengamanahkan kepada Ketua Umum PDIP untuk menentukan siapa yang akan menjadi capres. Ini. Jadi Ibu Megawati sebenarnya berpegang pada komitmen yang telah diputuskan di dalam Kongres Partai bahwa penentuan untuk capres dan capres itu hak prerogatifnya terletak pada Ketua Umum Partai. Dan sekarang Ketua Umum Partai itu adalah Ibu Megawati. Tentu wajar kalau dikatakan orang yang mendahului Ketua Partai di dalam menggadang-gadang capres atau coba pres jelas melanggar Ketua Partai. Dan tentu wajar Ibu Megawati mengatakan sebelum dia pecat lebih baik mundur ke ini saja orang-orang yang telah melanggar Ketua Partai. yang telah melanggar Ketua Partai. Namun demikian tampaknya arus bawah ini terlepas dari dikendalikan atau tidak dikendalikan arus bawah sekarang ini kelihatannya semakin menguat keganjar Pranohu. Sedangkan bisik-bisik kita dengar bahwa ada kemungkinan besar Wan Marani akan berpasangan madu untuk Pilpres tahun 2024 mendatang dengan Prabowo Ketua umum Gerindra. Jadi apakah sekarang ini ada orang-orang dalam Partai PDIP yang tidak lagi loyal kepada Megawati atau bagaimana? Dan kalau kita perhatikan ini Pak Jokowi sebagai Presiden yang tentu saja sangat besar pengaruhnya terhadap Ganjar Pranohu yang adalah seorang gubernur satu Partai dengan Jokowi seakan-akan kita lihat ini membuat Megawati semakin merasa ada apa ini? Jangan-jangan dalam hati Megawati sekarang mengatakan ini Jokowi ini mendorong atau paling tidak membiarkan Ganjar Pranohu maju wajar kalau demikian dalam hati atau dalam ucapan pun Megawati kenapa kenapa demikian karena tidak ada kelihatannya pernyataan Jokowi yang hendak menghambat jalannya Ganjar ada apa ini sebenarnya? mari kita mari kita coba melihat pemberitaan yang diturunkan warta ekonomi warta ekonomi pada jumat tanggal 29 Oktober 2021 menurunkan berita di bawah judul kelakuan pendukung Ganjar bikin Megawati ngamuk daripada saya capek kuarta ekonomi online Jakarta Direktur Eksekutif Indonesia Political Retail IPR Ujang Komarudin menilai ada maksud khusus dari pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Puteri yang meminta kader banteng mancong putih untuk mundur bila tidak mengindahkan perintah partai menurutnya pernyataan Megawati itu sebenarnya ditunjukkan kepada kader PDP yang mendukung dan mendorong Ganjar Pranowo menjadi calon presiden kelihatannya menyindir para pendukung Ganjar karena selama ini dianggap tak taat azaz partai kata Ujang Jum'an 29 Oktober 2021 Ujang menyebut pernyataan itu disampaikan Megawati terkait isu Ganjar calon presiden dari PDP yang belakangan malah makin menguat padahal ia meyakini DPP sudah berkirim surat ke semua pengurus daerah agar tidak membicarakan pencapresan sebelum DPP mengeluarkan instruksi nah mungkin karena surat tersebut tak diindahkan maka Megawati ngamuk ujannya Ujang lebih lanjut menilai larangan agar kader PDP tidak memberikan dukungan kepada Ganjar kontradiktif dengan klaim Megawati bahwa dirinya sudah membangun demokrasi di internal PDP jangan karena sudah mendukung nama selain Ganjar sebagai Capres menurutnya Megawati lalu menutup peluang kader lain kelihatan arahnya soal keperseteruan Banteng Persus Celeng demikian kata Ujang Komarudin istilah Banteng Persus Celeng muncul usai deklarasi dukungan Capres 2024 dari sejumlah kader PDP di Purworejo kepada Ganjar Pranowo istilah Celeng diperkenalkan Ketua DPD PDP Jateng Bambang Wuryanto Bambang merespon langkah Wakil Ketua DPC PDP Kabupaten Purworejo Albertus Sumbogo dan kawan-kawan yang mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Menurut Bambang aksi tersebut telah melancang dari arahan Megawati sebagai ketua umum dan menyebut mereka dengan sebutan Celeng Permintaan agar kader PDP yang tidak loyal dan tidak mahu menjalankan tugas partai untuk mengenurkan diri disampaikan Megawati di acara persimian Taman UMKM Bung Karno dan kantor partai secara daring Kamis kemarin Tentu aturan partai itu siapa yang bertanggung jawab Ketum Saya Jadi kalau Anda tidak loyal atau tidak mau menjalankan tugas partai ya jangan jadi orang partai Tegas Megawati Megawati mengaku enggan memecet kader yang melanggar aturan yang menyarankan bagi anak buahnya yang sudah tidak loyal dengan PDP sebaiknya mengundurkan diri saya sering sekali mengatakan sudah mereka kalau tidak suka lagi sama PDP silahkan mengundurkan diri daripada saya capek pecat-pecat mengundurkan diri saja sudah selesai itu hak kalian daripada saya pecati kata Megawati jadi memang keras kelihatannya Ibu Megawati dalam hal ini dan penyampaian Ibu Megawati kalau kita piksima disini benar-benar telah menolok kepada Ganjar Pranowo atau kader PDP yang mendukung Ganjar Pranowo jadi di satu sisi memang kalau kita perhatikan seorang kader partai tentu harus tunduk kepada partai setidaknya dia harus tunduk kepada hasil kongres sebab hasil kongres itu adalah ketentuan partai yang harus ditaati oleh seluruh kader partai kalau tidak akan tunduk kepada hasil kongres tentu di saat kongres dulu berjuang untuk tidak memasukkan ketentuan yang tidak diinginkan itu di dalam keputusan kongres tetapi kalau sudah masuk kepada keputusan kongres memang jalan yang harus ditempu seperti dikatakan Bu Maggawati kalau tidak menuruti garis partai tentu keluar dari partai kongres adalah merupakan garis partai namun demikian arus bahwa kelihatannya sekarang ini terutama yang berada pada kelompok relawan Jokowi itu sangat besar kepada ganjar penerboh dan nyaris tidak ada menyebut-nyebut nama Tuan Maharani akan bagaimana kesudahannya ini nanti karena PPRS tahun 2004 masih lama lagi sekitar 3 tahun lagi tentu permainan ini masih menarik untuk kita simak dari waktu ke waktu demikian sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı